Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para anggota pengerak BKK yang saya cintai, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam beberapa hari ini, ibu-ibu akan mengikuti Rapat Kerja Nasional keempat BKK. Dalam Rapat Kerja itu, ibu-ibu akan membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pengelolaan gerakan BKK. Memantapkan pelaksanaan 10 program BKK, dan menyempurnakan administrasi umum dan keuangan. Kita semua berharap agar hasil Rapat Kerja ini akan bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan bangsa kita. Karena itu, saya percaya bahwa ibu-ibu semua akan mencurahkan perhatian yang sebesar-besarnya kepada Rapat Kerja ini. Ibu-ibu dan hadirin yang terhormat, pembangunan yang selama ini kita laksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pansasila. Kita akan makin dekat kepada wujud masyarakat yang demikian tadi jika kita berhasil terus meningkatkan mutu kehidupan kita. Karena itulah, maka tujuan setiap tahap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat kita bersamaan dengan itu untuk meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya. Karena bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan seluruh masyarakat, maka pembangunan dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat termasuk kaum wanitanya. Sejarah perjuangan bangsa kita menunjukkan bahwa kaum wanita selalu ikut memberi sumbangan yang tidak kecil kepada perjuangan bangsanya. Banyak nama-nama besar wanita kita dicatat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Baik dalam zaman penjajahan sebelum abad ke-20 ini, dalam zaman pergeraan kebangsaan pada permulaan abad ini, maupun dalam zaman perang kemerdekaan. Semuanya itu menggugah kesadaran kita bahwa kaum wanita memang dapat dan telah memberi sumbangan kepada perjuangan bangsanya. Dalam zaman pembangunan sekarang, peranan itu tetap diperlukan dan harus terus kita berikan. Pembangunan merupakan tanggung jawab kita semua. Sering kita dengar dari pemimpin-pemimpin kita bahwa pembangunan sama sekali bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bukan pula hanya tanggung jawab suatu kelompok dalam masyarakat. Karena itu jelas bahwa kaum wanita harus ikut serta dalam pembangunan. Dalam ikut serta melaksanakan pembangunan tadi, kita harus menyadari bahwa pembangunan memerlukan waktu. Lebih-lebih pembangunan bangsa kita yang besar jumlahnya. Berdiam di kapasan kepulauan yang amat luas dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan memang tidak akan dapat diselesaikan dalam 10 atau 20 tahun. Ada bangsa-bangsa yang sekarang termasuk dalam jajaran bangsa-bangsa maju juga berhasil menikmati kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi setelah membangun selama berpuluh-puluh tahun. Malahan ada yang telah membangun lebih dari 100 tahun. Pembangunan juga tidak selamanya berjalan lancar. Sejarah pembangunan bangsa-bangsa lain dan pengalaman pembangunan bangsa kita sendiri Menunjukkan bahwa ada masa-masa jalannya pembangunan itu lancar seolah-olah tanpa rintangan. Akan tetapi ada pula masa-masa pembangunan itu terasa sulit dan berat. Pembangunan kita juga tidak sepi dari berbagai tantangan dan ujian. Kita merasa bersyukur bahwa meskipun tidak pernah sepi dari berbagai tantangan dan ujian yang seringkali terasa sangat berat. Pembangunan yang kita laksanakan selama ini terus bergerak maju. Berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang kita capai dan dengan belajar dari pengalaman pembangunan selama ini. Kita bertekad untuk meningkatkan, memperluas dan memperdalam pembangunan dengan kekuatan kita sendiri. Mulai repelita ke-6 yang akan datang. Tekad kita tadi hanya mungkin terwujud jika kita mampu bekerja dengan lebih keras, lebih tekun dan makin efisien. Kaum wanita Indonesia juga perlu meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan keikut sertaan kaum wanita dalam pembangunan itulah kegiatan PKK perlu lebih dimantapkan lagi. Selama ini peranan PKK dalam pembangunan memang telah sangat dirasakan manfaatnya. Malahan gerakan PKK telah mendapat perhatian di berbagai forum internasional. Jika dewasa ini tingkat kematian bayi dan balita menurun misalnya, maka di dalamnya jelas ada sumbangan kaum wanita melalui gerakan PKK. Menurunnya kematian bayi dan balita juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan keluarga, meningkatnya pengetahuan dan kesehatan kaum ibu, bertambah baiknya makanan ibu dan anak, bertambah baiknya lingkungan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan keberhasilan gerakan PKK ini. Hal penting lain yang terwujud dari keberhasilan gerakan PKK ini adalah bahwa kaum wanita umumnya dan kaum ibu khususnya benar-benar dapat bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar. Kunci utama keberhasilan PKK selama ini adalah karena kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh kaum ibu. Juga karena kegiatan yang dipilih tadi memang dapat dilakukan oleh kaum ibu dengan segala keterbatasannya. Karena itu, dalam melanjutkan peranan sebagai kekuatan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang, PKK hendaknya jangan sampai menyimpang dari hal itu. Sebaliknya, PKK harus terus meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan program-program pokoknya. Kita menyadari bahwa PKK masih menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan program-programnya selama ini. Hambatan-hambatan tadi terutama menyangkut kurangnya tenaga terampil untuk dijadikan kader PKK di desa-desa. Kurangnya tenaga-tenaga cakap yang mau menjadi sukarelawan penggerak PKK. Kurangnya sarana komunikasi, masih rendahnya tingkat pendidikan kaum wanita umumnya, dan hambatan-hambatan lainnya. Saya berharap mudah-mudahan rapat kerja nasional ini dapat menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Ibu-ibu yang saya cintai, Salah satu masalah yang dihadapi oleh pembangunan kita yang terus meningkat adalah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini memang telah menjadi salah satu masalah dunia, masalah umat manusia. Masalah lingkungan hidup ini tidak saja dihadapi oleh bangsa-bangsa yang sedang membangun, seperti bangsa kita, tetapi juga oleh bangsa-bangsa yang telah maju, walaupun kadar permasalahannya sangat jauh berbeda. Masalah lingkungan banyak seginya. Salah satu segi yang penting adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan hidup manusia. Kebersihan lingkungan secara naluriah merupakan kebutuhan dan keinginan manusia. Kebersihan lingkungan merupakan pangkal dari kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Kebersihan lingkungan juga mendatangkan rasa tentram. Pada gilirannya kebersihan lingkungan merupakan pangkal dari kebersihan mental. Apabila tiap keluarga dapat menciptakan kebersihan rumah dan halamanya sendiri, maka akan tercipta kebersihan lingkungan yang lebih besar. Katakanlah kebersihan kampung yang meningkat menjadi kebersihan desa atau kelurahan. Dan jika semua keluarga dan semua desa telah mencapai kebersihan lingkungan dalam arti yang luas tadi, maka hal itu pasti merupakan pangkal dari kebersihan dalam seluruh masyarakat kita. Lingkungan yang bersih, sehat, tentram, nyaman, dan segar akan menjadi pangkal bagi disiplin pribadi, yang akan meluas menjadi disiplin lingkungan, dan akhirnya akan terwujud menjadi disiplin nasional. Dan disiplin nasional ini merupakan syarat penting bagi pembangunan masyarakat modern yang kita cita-citakan. Sebagai gerakan besar, maka kebersihan lingkungan itu harus kita mulai dari keluarga, atau lebih jelasnya mulai dari ayah, ibu, dan anak. Kebersihan hendaknya menjadi milik keluarga kita, karena memang dapat dilakukan oleh setiap keluarga dan semua orang. Jika kita mengingat bahwa pagi-pagi buta, orang desa mempunyai kebiasaan membersihkan halaman rumahnya, Jika kita ingat akan ramuan obat-obatan tradisional sebagai perawat kecantikan dan kesehatan wanita, jika kita mendalami ajaran-ajaran lama, maka semuanya itu merupakan bukti bahwa dalam budaya kita sebenarnya telah ditanamkan arti dari kebersihan jiwa, raga, dan kebersihan lingkungan. Masalah kita sekarang adalah bagaimana kita membangkitkan kembali semua warisan budaya lama yang mempunyai akar-akar dalam masyarakat kita itu agar dapat menjawab masalah dan tantangan baru dalam pembangunan kita di bahasa ini. Demikianlah sambutan saya, dan akhirnya saya merasa berbahagia dapat memenuhi permintaan untuk menyatakan Rakernas keempat PKK ini secara resmi dimulai. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.